Halo semuanya, perkenalkan channel baru kita seputar TNI Polri. Channel ini akan membahas segala hal yang terkait dengan TNI dan Polri. Jadi, buat kamu-kamu yang suka dengan hal-hal seru mengenai TNI dan Polri, ikutan terus channel ini ya. Langsung saja, sebagai video yang pertama, kita akan membahas mengenai Detasemen Cavalry Berkuda milik TNI Angkatan Darat. Detasemen Cavalry Berkuda atau Denkavkut merupakan satuan operasional di bawah Pusat Kesenjataan Cavalry Kodiklat TNI AD dengan tugas pokok melaksanakan tugas operasi, khususnya patroli pengamanan yang tidak dibatasi oleh jaring jalan, menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan kuda militer dan personel, menyiapkan satuan Cavalry Berkuda untuk kodam-kodam, menyelenggarakan peternakan kuda, serta menyelenggarakan tugas-tugas protokoler dan pengembangan olahraga berkuda nasional. Detasemen Cavalry Berkuda, Pusat Kesenjataan Cavalry TNI AD, mulai terbentuk sejak adanya kuda-kuda hasil rampasan selama Perang Kemerdekaan pada akhir Desember 1949 dan awal tahun 1950 di Pulau Jawa. Sebanyak 20 ekor kuda diserahkan oleh orang-orang ekskenil yang ahli merawat serta mendidik kuda kepada Cavalry Angkatan Darat pada saat itu. Dengan modal 20 ekor kuda ini, Komandan Pusat Cavalry Netkol Kav KGTH, Surjo Sujarso, mengusulkan kepada kasat sebagai langkah pertama untuk membentuk satu eskadron Cavalry Berkuda yang didalamnya termasuk remonte kuda. Di samping, pasukan Cavalry Mekanis yang telah ada sebagai bagian dari kesenjataan Cavalry Angkatan Darat. Selanjutnya, pimpinan Angkatan Darat pada saat itu meneluarkan instruksi kasat nomor 18 garis miring kasat garis miring instruksi 1953, tanggal 18 Maret 1953 tentang satuan eskadron Cavalry Berkuda dengan dasar tersebut, maka pada tanggal 18 Maret 1953 ditetapkan sebagai hari jadi detasemen Cavalry Berkuda. Sejak 1957, Pusat Cavalry Angkatan Darat ini mengadakan pembelian kuda dari Australia sebanyak 178 ekor kuda dan pada tahun 1967 didatangkan kembali kuda-kuda dari Pakistan sebanyak 80 ekor. Sekarang, kuda-kuda yang digunakan masih terjaga kualitas garis keturunannya walaupun lahir di markas Denkavkut. Detasemen Cavalry Berkuda TNI Angkatan Darat ini berada di kaki gunung Tangkuban Perahu dan hanya satu-satunya yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara. Sekilas, detasemen ini terlihat seperti pusat pelatihan kuda daripada sebuah satuan militer. Ya, detasemen Cavalry Berkuda ini menempati lahan 104 hektare dan memiliki fasilitas lengkap layaknya pusat pelatihan kuda. Di tempat ini, juga terdapat dua arena balapan dan tribun yang sempat digunakan untuk penyelenggaraan pekan olahraga nasional ataupun Jawa Barat. Komandan detasemen Cavalry Berkuda, Mayor Solihin, mengatakan detasemen ini memiliki 240 ekor kuda pilihan yang didatangkan langsung dari negara-negara di Eropa seperti etnis ras Andalusia Spanyol, ras Torolbretz, Ramblut, dan Anglo-Arab. Detasemen ini diperkuat 335 personel baik dari prajurit TNI maupun pegawai negeri sipil. Detasemen Cavalry Berkuda bergerak dalam tiga hal. Yang pertama, pelatihan kuda. Yang kedua, peternakan kuda. Dan yang ketiga, operasi TNI. Dalam peternakan, kuda terbaik dipilih untuk regenerasi alutsista di masa selanjutnya. Untuk pelatihannya, juga digelar pelatihan untuk militer dan olahraga, kata Mayor Solihin. Fungsi strategis detasemen Cavalry Berkuda ini sendiri adalah sebagai alternatif lain di medan yang tak dimungkinkan untuk dilewati kendaraan taktis. Sehingga, alternatif satwa kuda dapat digunakan tanpa menghambat operasi TNI. Pasukan khusus berkuda yang disiapkan detasemen ini juga mendapat pelatihan yang sedikit berbeda dari detasemen Cavalry pada umumnya. Pasukan berkuda standar dibekali dengan rompi anti peluru dan helm, senapan SS1 5,56 mm dan pistol P1 pindat. Di beberapa kondisi, pedang juga dapat disertakan pada prajurit untuk mengatasi tentara musuh dan melucuti senjata, serta perlengkapan musuh tanpa harus turun dari kuda, ujar Mayor Solihin. Tidak heran, dalam berbagai tugas kemiliteran, pasukan berkuda ini pernah menangani tugas seperti operasi penumpasan pemberontakan DITII di Jawa Barat, operasi penumpasan G30S PKI di Jawa Barat, Magelang, dan Jakarta. Pasukan berkuda ini juga pernah menangani tugas pengamanan dekret presiden dan pengamanan istana negara tahun 1959, tugas pengamanan kunjungan presiden AS Nixon di Jakarta dan operasi timur-timur. Ya, demikian pembahasan kita mengenai Den Kavkut. Semoga menambah wawasan dan informasi dan rasa bangga kita mengenai militer Indonesia ya, dan tentunya semangka menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jangan lupa klik like dan subscribe ya untuk terus mendukung channel ini menghadirkan konten-konten menarik lainnya seputar PNI dan Polri. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!